Halo bunda semua, bersama saya Bida Novi di channel MedicaCare disini saya akan melakukan seram hamil untuk membantu janin turun ke panggul bun tapi sebelum dimulai silahkan bantu subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya nah jadi jika usia kehamilannya sudah 32 minggu itu biasanya kepala janinnya itu sudah di bawah bun nah gerakan ini khusus ibu hamil yang kepala janinnya sudah di bawah agar dia pakai turun ke panggul bun agar persalinannya juga lancar nah gerakan ini bisa bunda lakukan sampai persalinan loh bun oke bun yang pertama kita akan melakukan pose badakonasana jadi telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri ini saling bertemu bun seperti ini nah kedua tangan kita bisa memegang pergelangan kaki setelah itu kita tekankan kedua telapak kaki kita ya bun telapak kaki kanan dan kiri saling menekan luruskan punggung agar rahim mempunyai ruang gerak yang luas untuk bayi bernafas setelah itu bunda bisa tarik nafas yang panjang sambil membawa badan ke depan kita lakukan ya bun tarik nafas yang panjang bunda bisa tahan usahakan perut jangan sampai tertekan ya bun harus relax kita buang nafas sambil mengembalikan punggung ke belakang dibuang nafas secara perlahan oke bunda bisa melakukan gerakan ini selama 8 kali atau semampunya bunda di rumah kita tarik nafas lagi yang panjang sambil mengkedepankan badan boleh ditahan dulu ya bun boleh ditahan dulu ya bun secara perlahan oke dibuang lagi nafasnya secara perlahan ambil nafasnya lagi yang panjang 3 usahakan perut tidak ini ya bun tidak tertekan ya buang nafas lagi pelan-pelan tarik nafas lagi yang panjang 4 ditahan dulu ya bun dibuang lagi nafasnya dari mulut secara perlahan ditegapkan ya bun punggungnya ya tarik nafas lagi yang panjang ditahan 5 dibuang lagi nafasnya dari mulut tarik lagi nafasnya 6 oke jangan sampai tertekan ya bun perutnya ya buang nafas secara perlahan sekali lagi tarik nafas ke depan ditahan dulu ya bun oke buang nafas secara perlahan oke setelah kita meluruskan kembali punggungnya seperti ini kita mulai ke gerakan yang kedua ya bun sama punggungnya ditegapkan seperti ini nah agar bayi mempunyai ruang gerak yang luas ya bun nah setelah itu kita gerakan yang kedua yaitu sufi rotation jadi bunda bisa mengkedepankan badan seperti ini secara perlahan nah ingat ya bun perut jangan sampai tertekan bunda bisa melakukan gerakan ini semampunya dan senyamannya ya bun nah bunda harus relax bisa sambil tarik nafas yang panjang nah ditahan lalu boleh keluarkan dari mulut secara perlahan oke lagi ya bun nah seperti ini jangan sampai tertekan bun perutnya ya nah usahakan punggungnya jangan membungkuk ya bun jadi punggungnya itu harus tetap tegap dan tetap lurus oke sekali lagi tarik nafas yang panjang boleh dibuang dari mulut secara perlahan nah setelah itu kita bisa ganti rotasinya putar ke arah berlawanan nah kita mulai ya bun bunda bisa tarik nafas yang panjang dibuang secara perlahan dari mulut nah bunda jangan lupa sambil diajak komunikasi dedenya ayo deh bantu bunda lebih cepat turun ke panggul tarik lagi nafasnya yang panjang nah boleh dilakukan semampunya ya bun senyaman mungkin nah diusahakan perutnya jangan sampai tertekan oke lagi ya bun sambil ditarik nafasnya yang panjang dibuang secara perlahan oke sekali lagi ya tarik lagi nafasnya yang panjang dibuang secara perlahan nah setelah itu kembalikan lagi postur tubuhnya tegap lurus seperti ini ya bun oke bun yang ketiga gerakannya itu kita akan melakukan gerakan malasana nah disini kita akan melakukan gerakannya jongkok bun nah di rumah bunda bisa sediakan balok, jimbol, atau kardus seperti ini nah bunda nanti bisa sediakan di rumah ya bun nah sekarang kita bisa jongkok kakinya jangan lupa dibuka selebar mungkin ya bun seperti ini nah dibuka lebar kakinya usahakan perutnya tidak tertekan nih di bagian perut bagian bawahnya nah bunda posisinya harus betul ya bun seperti ini jadi sikut berada di depan lutut nah seperti ini setelah itu kita bisa menaruhkan kardus atau balok atau jimbol boleh menggunakan kursi ya bun jadi tangan kita memegang kardus ini seperti ini nah oke kita mulai gerakannya bunda bisa mengangkat kaki yang kanan atau kaki yang kiri nah diangkat seperti ini ya bun ditahan boleh sampai hitungan 8 bunda bisa melakukannya senyaman mungkin dan selama mungkin sebisa bunda ya bun oke kita mulai sambil tarik nafasnya yang panjang oke diturunkan kembali boleh sambil tarik nafas yang panjang sambil diangkat kakinya ditahan dibuang dari mulut secara perlahan bun usahakan perutnya tidak tertekan ya bun oke bunda bisa relax ya bun diturunkan kembali tarik lagi nafasnya yang panjang sambil diangkat kakinya dijinjit ya bun tarik nafas ditahan boleh dibuang oke kita lakukan lagi ya bun dilakukan secara bergantian ingat ya bun jika perutnya sudah mulai mengencang diistirahatkan oke tarik nafas lagi yang panjang dibuang secara perlahan oke gerakan selanjutnya kita akan memasuki posisi table ya bun jadi bunda bisa menyampingkan kardus, balok, kursi atau jembol yang lainnya nah kita taruh di pinggir ya bun nah posisikan seperti ini bun ya pelan-pelan usahakan perutnya tidak tertekan ya bun bunda bisa mengebelakangkan kaki seperti ini sejajar dengan tangan jangan lupa punggungnya diluruskan bunda bisa menyampingkan kaki kiri seperti ini jangan lupa telapak kakinya harus menempel dengan lantai ya bun seperti ini bunda bisa tarik nafas yang panjang ditekuk kaki sambil mengeluarkan nafas dari mulut oke kita lakukan sebanyak 8 kali tapi di rumah bunda bisa melakukan selama mungkin senyaman mungkin ya bun sambil dibuang nafasnya tarik lagi nafasnya buang lagi nafasnya oke bun posisinya harus benar karena posisi ini lebih cepat menurunkan kepala janin ke panggul ditarik lagi nafasnya yang panjang ditahan boleh dikeluarkan sambil letakuk kakinya nah sekali lagi ya bun tarik nafas yang panjang dikeluarkan dari mulut secara perlahan oke kita ganti posisi kaki ya bun pelan-pelan yang penting perutnya tidak tertekan ya bun kita ganti ke kaki yang sebelah kanan telapak kaki harus menempel dengan lantai seperti ini ya bun oke kita tarik nafas yang panjang sambil dibuang nafasnya ditekuk kakinya tarik nafas lagi yang panjang oke dibuang lagi nafasnya dari mulut secara perlahan harus relax ya bun punggungnya usahakan lurus tidak membungkuk ya bun perut jangan sampai tertekan berhenti jika mulai terasa sakit atau mulai kontraksi ya bun oke dibuang lagi nafasnya secara perlahan tarik nafas lagi yang panjang dibuang nafasnya kembali oke boleh sambil aja ngobrol lagi nih bun dedenya nih bun ayo deh lebih cepat turun ke panggul agar persalinannya lancar ya oke sekali lagi tarik nafas dibuang oke secara perlahan ya bun nah setelah itu bunda bisa duduk kembali yang penting perut bagian bawah tidak tertekan oke gerakan selanjutnya bunda kita akan melakukan setengah berdiri posisinya kita setengah berdiri seperti ini ya bun nah lutut kita buka bunda seperti ini nah usahakan sejajar dengan bahu tangan bunda boleh diletakkan di bagian pinggul seperti ini lalu buka atau luruskan kaki yang kiri seperti ini luruskan dengan lutut ya bun seperti ini nah telapak kaki dibuka 90 derajat seperti ini bun oke setelah itu kita bisa tarik nafas yang panjang sambil mengataskan tangannya ya bun tarik nafas yang panjang oke ditahan kita bisa sampai hitung 4 kali ya bun 1,2,3,4 kita buang nafasnya sambil turunkan tangan yang kanan berada di pinggul lagi oke tarik nafas lagi yang panjang dihitung lagi sampai 4 1,2,3,4 buang nafasnya tangan kirinya kita letakkan di atas lutut seperti ini ya bun jangan lupa badannya ikut seperti ini ya bun ikut sedikit oke setelah itu bahu yang kanan bunda bisa putar ke belakang seperti ini sambil tarik lagi nafasnya yang panjang boleh ditahan 1,2,3,4 dibuang secara perlahan sambil ditekuk seperti ini bun bunda bisa tahan gerakan ini sampai 8 hitungan 1,2,3,4 5,6,7,8 oke tarik nafas lagi yang panjang ditahan 1,2,3,4 dibuang secara perlahan oke kita ganti kaki yang sebelahnya ya bun nah kita takut lagi secara perlahan ya bun usahakan relax perutnya jangan sampai tertekan ya bun oke kita luruskan lagi kaki yang kanan seperti ini tangan masih bisa dipinggul ya bun nah telapak kaki 90 derajat seperti ini diluruskan senyaman mungkin ya bun oke kita mulai lagi tarik nafas yang panjang ditahan 1,2,3,4 dibuang nafasnya sambil tangan kirinya ke bawah 1,2,3,4 dikepinggangin lagi ya bun tarik nafas lagi yang panjang ditahan 1,2,3,4 boleh turunkan lagi tangan sambil buang nafas dari mulut secara perlahan nah bunda bisa taruh tangan kanan di atas lutut ya bun nah setelah itu tarik nafas lagi yang panjang bunda bisa kesini ya bun ditekuk badannya sedikit tangannya juga boleh ditekuk seperti ini ya bun nah bunda bisa hitung sampai 8 hitungan 1,2,3,4 5,6,7,8 oke tarik nafas lagi yang panjang ditahan 1,2,3,4 diturunkan lagi tangannya sambil buang nafas dari mulut oke posisikan lagi seperti duduk tadi ya bun usahakan perutnya jangan sampai tertekan oke bun gerakan ini adalah gerakan yang terakhir dan gerakan ini adalah gerakan yang sangat penting karena gerakan ini selain lebih cepat menurunkan kepala jenin ke panggul nah gerakan ini juga mengoptimalkan jenin bun nah gerakan ini adalah gerakan cat and cow jadi bunda bisa memposisikan tubuh bunda seperti ini ya bun ke posisi table lagi jangan lupa bun diluruskan nih punggungnya dibuka lututnya selebar bahu setelah itu bunda bisa menarik nafas sambil membungkukan badannya tarik nafas sambil lihat ke dedenya bun sambil lihat ke arah perut tarik nafas ditahan buang secara perlahan sambil mengkedepankan badan dan mengataskan kepalanya oke gerakan ini bunda bisa ulangi selama 8 kali tarik nafas lagi sambil lihat ke bawah ditahan nafasnya buang nafasnya lagi secara perlahan oke nah di rumah bunda bisa melakukan sebanyak mungkin dan senyaman mungkin ya bun jangan lupa bun sambil diajak ngobrol dedenya agar makin cepat turun ke panggul berhenti jika sudah mulai merasakan kontraksi atau nyeri di bagian perut nah tarik lagi nafasnya jangan lupa ya bun bunda harus rileks di posisi ini oke buang nafas secara perlahan tarik nafasnya lagi bun yang panjang sambil lihat ke bawah ke arah perut oke buang nafas secara perlahan sekali lagi ya bun yang rileks tarik nafas yang panjang sambil membungkukan badan lihat ke arah perut ditahan buang nafas secara perlahan oke setelah itu kita kembali ke posisi duduk yang tadi jangan lupa ya bun perut jangan sampai tertekan nah untuk step atau yoga itu dilakukannya bebas jadi kita lakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing nah pada saat persalinan nah bunda tidak usah melakukan pemanasan terlebih dahulu bun jadi bunda bisa lakukan gerakan-gerakan tersebut nah tapi tetap disarankan bunda melakukan pemanasan terlebih dahulu nah itu tadi bun gerakan-gerakan yang mempercepat kepala janin turun ke panggul tapi gerakan ini tidak disarankan untuk posisi yang kepalanya masih di atas bun janinnya atau disebut dengan sungsang dan melintang nah dikhawatirkan jika kepalanya masih di atas kan yang di bawahnya bokong tuh bun nah jika bunda melakukan gerakan ini ditakutkan bokong bun yang turun ke panggul nah gerakannya bisa bunda pilih atau bunda acak sesuai dengan kebutuhan nah semoga bermanfaat jangan lupa share, komen, like, dan subscribe saya Bidanopi, sampai jumpa selamat menikmati bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati